di sini juga ada sosok lainnya ada sosok kakek-kakek berbaju putih bawah tongkat sama ada jenggotnya yang panjang tapi saya ajak komunikasi ada apa-apa kenapa ini kadanya kenggangu gitu kayaknya luarnya bangun terus ada bisikan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya ini akan mengungkap sosok apa aja yang penunggu di batu Eweranda tentunya dengan persif penglihatan beliau ya kita terus videonya sampai dengan selesai nah untuk lokasi batunya ini tuh berada di tengah sawahnya itu sebelah sana jadi bagi penonton yang sudah penonton di channel saya satu tahun kebelakang saya pernah mendatangi batu Eweranda cuman kalau dulu saya tidak mengungkap penunggu hanya mengeksplos aja oke teman-teman kita akan langsung menuju lokasi batunya ya jadi batunya itu tuh berada di sana tuh itu batunya sangat besar sekali dan sudah ditemui oleh rumput-rumput sama pohonnya jadi pohon itu di atas batu dan konon katanya menurut warga sekitar batu ini dulunya sering dipakai oleh orang-orang yang bertapa sama orang-orang yang mencari kekayaannya di entah itu jalur apa ya saya kurang kalau masalah itu tapi yang jelas batu ini seringkali dikunjungi oleh orang-orang yang mencari nomor atau istilahnya togel dan kalau untuk penunggunya ini masih misteri ya teman-teman soalnya kuncen yang menunggu batu ini yang sering mengantar tamu-tamu itu katanya sudah meninggal jadi kita hanya mengungkap penunggu batunya secara penglihatan indigo jadi lokasi batunya ini kalau dari perkampungan kurang lebih 3 pulang meter ya jadi ini berada di tengah-tengah persawahan tuh ini yang ini tuh batu ini besar sekali ini atasnya ini udah berupa batu cuman udah ditumbuhi sama iralang tuh batu sama pepohonan juga jadi betu pokoknya itu tumbuh di atas patu mas dari biasa saya tidak senirian ya saya ditemui dengan kreator-kreator lain di sini ada arti teman-teman teman-teman pesawat siapa teman-teman teman-teman tenat-teman kenapa teman-teman teman-teman Mark Eric oh Pak Eric dia teman-teman erik apa erik oh bang erik oh ikutnya bang erik dari arah dan surat di suara anginnya kelihatan betul-betul terdengar suara anginnya sangat kencang malu di tengah bersama nah ini yang ini ini adalah batu batu besar satu kesatuan cuman sudah ditunggu dengan ilalang ini agak lebih dekat terasa energinya kencang kuat bisa kan bisa Ini anginnya cukup kencang ya Jadi mungkin di video agak nice juga Harap dimaklum Soalnya ini Ini anginnya lebih kencang juga ya Tapi kalau sosok belum ada yang kelihatan Soalnya ini kan kita posisi di atas nih Nah ini bisa dilihat Ini lubangnya ya Ini batu Dan ini semuanya batu ksing Mungkin Nah itu bisa dibuat Jadi sejauh ini belum ada penampakan yang kelihatan Kalau ini juga udah terasa Atau kalau lebih jelasnya kita bawa aja Yaudah Bang kembali aja Jangan Nyebut Bang Nah ini batu Jadi itu pohon itu tubuhnya di atas batu Itu pacaran energinya udah segimana sih kerasanya Rasa Tidak terlalu pekat ya Cuma Rasa Tidak tenang gitu Lumayan cukup kencang ya Jadi suara kita Tidak terdengar Jadi kita mungkin Mungkin di bawah aja ya Soalnya kalau di bawah itu Posisi batunya Terlihat jelas Dan yang intinya juga Kalau di atas Berarti energinya kurang Powernya mungkin kurang Jadi kita akan lanjut ke bawah Aja di nek Nah Neng Ini kan posisi kita Sudah karena udah di bawah Di samping Coba Neng Deteksi Apakah ini energinya Udah mulai kerasa Atau belum Belum ya Di sini juga masih sama Kayak di atas Masih sama-sama Mungkin kita Mencoba ke bawah lagi ya Di bawah juga Tiba-tiba disana ada lubang Oke teman-teman Yang saya rasa Dari angin Ternyata angin disambut Oh iya Ternyata pemikiran Anginnya nih wow Ternyata waktu di atas Biasa aja anginnya lempar gitu Mungkin di video pertama Mungkin angin lebih keras nih teman-teman Karena kita menggunakan Bulu ya Jadi mungkin Anginnya gak terlalu masuk Kita akan lanjut ke bawah aja Ke lubangnya langsung berarti ya Oke Kita lanjut Kemang duluan Ternyata 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 Kalau tadi kan kita di atas Kita kata anginnya Langsung aja ke bawah Ternyata Lubang ya Lubang yang kerap kali suka dipakai Untuk bertapat Nah Ini lubangnya ini mah Nah ini lubangnya teman-teman Wow Hati-hati Itu hati-hati Nah Jadi teman-teman Katanya Katanya lubang ini yang kerap kali suka dijadikan sempat untuk bertapa nih Berarti orang-orang yang bertapa disini maksudnya kesini berarti ya Disini Disini Kalau lebih ke dalam sih Coba saya lihat Berarti Berarti yang satu tahun ke belakang disini Disini Kalau dulu waktu yang satu tahun ke belakang disini banyak sekali bekas-bekas makanan ini Nah ini menerinya gimana nih disini nih Coba nih disini nih Berarti kita tadi di atas ya Oh di atas itu tadi di atas Itu berapa Berarti ini 30 atau Adalah Pedalaman Lebih-lebih Lebih Lebih Ternyata ada batu-batu Batu yang itu tuh Iya itu kan ada lubang lagi tuh di bawah sih Nah kan disini kan anginnya agak terlalu ini Ya betul tadi di atas Wah anginnya kira-kira Pemenang Kalau disini gimana perasanya Biar konsentrasi dulu Mungkin itu Ada sosok penunggunya Penunggunya itu Bersosok ular Besar Sekarang Tapi sekarang Ularnya sedang tidur Oh sedang tidur Berarti di posisi belaman itu nih Disana Ada kan batu itu Oh itu yang batu yang itu Besar di tengah Memang kalau yang saya lihat mah ini Biasa aja yang gak ada apa-apa Mungkin kalau Kalau indigo Beda-beda Konon dulunya sih disini Tempat bertapa ya Sukari jakan bertapa gitu Apa kata penunggunya Ya dulunya sih ada kunsen Tapi sekarang kunsennya udah meninggal Oh Dan konon juga disini tuh tempat Minta nomor togel Dulunya Dulu Dulu Sekarang mungkin dapet ya Enggak Tapi berarti energinya sangat kencang disini Iya Berarti sekarang mah udah gak dijadikan tempat seperti itu lagi nih Enggak Kalau ini mungkin Nyeritain dulu mungkin ya Ini juga pernah terang juga disini Penunggunya apa aja disini ya Tadi yang sosok yang kelihatan Apa tadi Ular Tapi lagi tidur Iya Jadi kayak Kalau di kira-kira Itu kira-kira sebesar Apa itu nih Mungkin ipri ya neng Iya Kira-kira sebesar apa ular neng Ada sebesar pohon Beringin kali ya penunggunya itu Bersambungnya lebih beda ya Peringin itu berarti lebih dari kelapa Ya mungkin sih gak tau apa ya Tapi yang saya lihat itu Ular Ya kayak ipri gitu Kalau yang neng dilihat itu Iprinya Kaya atau miskin Kaya Kaya sih tempat Tempat bertampak Tempat bertampak Untuk mencari pesugihan Kejayaan Nomor togel Kalau tempat-tempat seperti ini Memang masuk akal juga Makanya mereka zaman dulunya Sering sekali Bertapa di sini Mungkin pikiran mereka Pasti selalu dikasih Toh pada kenyataannya Memang dikasih Iya neng ya Iya Jadi sekarang Tapi itu Sosok orangnya gak keganggu sama kita Masih tidur Iya Mungkin jangan yang terlalu dekat ya mas Tadinya kan kita rencana pengen masuk Ini kapat jalan Angin bener-bener besar ya Tapi hawanya Katanya anget 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 Anginnya besar banget sih Tadi kalau di atas itu Anginnya besar banget Ini ada hawa anget ya kata saya Energi mungkin Merasakan gak bang Seperti pancaran energi Di sini udah cukup Udah Udah besar banget sih Kalau kata saya Nah ini kata neng dini Ini pintu utama Atau bagaimana nih Kan tadi di atas juga Membelah seperti ini Ya memang ini pintu utamanya di sini Berarti di sini itu kerajaan Iya Memang kalau majal yang kaitu Kebanyakan dari penghuni-penghuni ular Kata abah hajat ya Kata abah hajat juga Dan yang dilihat sama sosok neng dini ini Katanya Di sosok yang ada di sini Ular Itu ularnya Ular berkepala manusia Atau Gimana nih Enggak Ular biasa Tapi besar Oh besar Maksudnya ular goib gitu Iya Nah neng Itu selain Selain sosok ular Yang lagi istirahat Coba deteksi Barangkali ada sosok lain Yang mungkin kita bisa ajak Kalau komunikasi Udah ngobrol ya Di sini juga ada sosok lainnya Ada sosok kakek-kakek Berwaju putih Bawah tongkat Sama ada jenggot yang panjang Tapi Saya ajak komunikasi Dia enggak bicara Diam aja gitu Mungkin kayak yang bertapa Mungkin maksudnya gimana Iya Lagi sila gitu Berarti sosok siapa sini Penjaga pintu batu ini Berarti posisinya ada di sebelah mana Coba boleh ditunjuk Di situ tuh Kan ada batu Oh Ada batu Berarti pas gerbangnya ya Mungkin Berarti mungkin Penjaga pintunya juga Jadi kalau ulapa kan di dalam tadi ya Dalam Berarti ini Sama Neng Dini Ditanyain juga Diam aja Nggak mau ngobrol Nggak mau jawab Nggak mau apa Tapi matanya juga merem sih Oh merem Mungkin lagi Tapak Nah kira-kira Kalau dilihat Sama Neng Dini Sosok kakek yang berbaju putih ini Kira-kira Usianya sudah berapa Ratus tahun Atau berapa puluh tahun Sini Kalau Yang saya lihat sih Sudah tua Tapi Nggak tua-tua banget sih Kalau dari umur manusia Kalau dari Umur Sin Atau pahalau Mungkin udah Berapa puluh tahun Mungkin kalau di kita Mungkin 80 Mungkin ya Atau 90 Tapi kalau di bangsa Cin Lebih dari Seribu Mungkin Mungkin dirasa cukup Atau Atau mau Coba sama ular Barangkali mau ngobrol Ada yang mau disampaikan Mungkin Sama sosok ular Kayaknya sih Enggak ya Soalnya Kita disini Terusnya lama-lama Takutnya Terganggu Atau Banyak Membangun Berarti Kita pulang Berarti kita pulang Ya udah Kita pulang aja Teman-teman Mungkin Sekian dulu Video kali ini Nanti Lanjut Video Kenapa Langsung Diam Ada apa Kenapa Ini Kenapa Kanada Yang Ganggu Kayaknya Luarnya Bangun Terus Ada Bisikan Atau Kita samperin lagi Boleh Boleh Ya udah Mungkin kita di Video selanjutnya aja Mungkin Dari Durasi Sudah Sangat Anjang Sekali Mungkin Kita tutup dulu Ya Tutup Keneng Anjang Nah schlim coach